Intro Halo internet, it's Nia and welcome back to my channel Hari ini kita akan membahas tentang uji coba atau eksperimen kepada hewan-hewan So, gak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya Cuteness called Kills Nah, untuk hewan yang satu ini hanya demi terlihat lucu, hewan ini harus menderita sepanjang hidupnya Jadi, ini tuh anjing atau kucing yang DNA-nya tuh dimutasiin gitu Pokoknya diobrak-obrak sama para ilmuwan biar dia punya gen itu tuh cebol banget Cuman sebesar gelas aja Faktanya anjing itu kan besar ya Besar banget gitu, dari kucing dewas itu besar Gak kayak tikus-tikus kan Tapi, untuk percobaan yang satu ini Mereka sengaja mengembang biarkan anjing yang sebesar gelas Supaya dasarnya anjing itu besar Gak sebesar tikus atau marmut gitu Tapi, direkayasa genetiknya supaya sekecil marmut Apakah kalian sudah pernah melihat teacup stock? Mungkin kalian yang melihat sekilas itu adalah editan No, 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 no Itu bukan editan guys Itu real adanya nyata Jadi, anjing itu emang betuknya sekecil gelas Tapi, itu salah satu bukti kejahatan dan kesadisan manusia terhadap hewan Jadi, anjing ini adalah anjing jenis Beagle, Yorkshire, French Bulldog Gak tau ya bener atau enggak pelafalan aku Sorry banget, kalau misalnya salah Benerin aja, komen aja di bawah Gak apa-apa kok Dikembang biarkan sedemikian rupa Sehingga mereka bentuknya menyerupai cangkir kecil gitu Itu gila banget Karena pada dasarnya, anjing itu ukurannya gak segitu Yang sebesar cangkir itu hamster Bukan anjing atau kucing Kenapa ini disebut kejaban? Karena yang pertama adalah proses pengembang biarkan mereka yang gak normal Sama sekali, gak normal Lahirnya anjing jenis ini karena pada dasarnya adalah kelainan pada janin Yang tidak mendapatkan kecukupan nutrisi atau malnutrisi ya guys Hal ini sebenarnya adalah seleksi alam Jadi, emang alamiah aja gitu, naluriah aja gitu, seleksi alam Karena biasanya mereka gak akan bertahan hidup lama Ya, karena itu tadi kan, kelainan tadi Jadi, bikin fisiknya mereka tuh gak kuat gitu, gak tahan Nah, dasar si manusia ini otaknya tuh otak duit aja, duit aja, duit aja, bisnis gitu kan Dikondisikanlah si anjing-anjing ini untuk dapat bertahan hidup Dan dikembang biakin Temen-temen yang breder-breder gitu pasti udah tau ya Kalau misalnya mau mengembang biarkan kucing atau anjing itu ada kode etiknya Kayak tuli dan sebagainya itu gak boleh dikembang biakin gitu lah Kalau misalnya ada satu lahir, ya udah dirawat Tapi gak boleh kayak dibikin ulang lagi kayak gitu Dikembang biakin lagi yang bentuknya kayak gitu tuh gak boleh Itu namanya nyiksa hewan Tapi sayang ya, karena atas nama bisnis Jadi, semuanya itu sah-sah aja Ya, yang aneh banget ya Ini gambar anjing ini tuh udah tersebar luas di internet Tapi gak ada satupun orang yang kayak mengkritik gitu Bahkan pemerintahan, kayaknya bungkam aja Bungkam aja gitu Dan yang kedua, si anjing Cups ini biasanya bakal ngebawa penyakit bawaan Emang, setiap jenis anjing atau hewan peliharaan lain itu bakal ngebawa suatu penyakit bawaan dari lahirnya mereka Tapi kalau untuk si Cups Dox ini tuh penyakit itu banyak banget Mulai dari gangguan pernafasan, cairan dalam otak, sampai ukuran janteng yang gak profesional Iyalah, gak profesional Kan aslinya anjing itu bentuknya gak segede gitu gitu loh Dia bikin sekecil gitu, nyata aja gak profesional Dengan tubuh mikronya dia Jadi gak heran kalau anjing jenis itu tuh gak akan bertahan lama Mereka terlalu rapuh untuk hidup Jadi alih-alih si empunya Anjing ini tuh bakal mendapatkan anjing yang ceria, sehat Lari kesana kemari gitu, menemani kita Sambil jogging gitu kan Bawa harnessnya gitu Kepada mana itu gak bisa terjadi sama si anjing Cups ini Karena mereka tulangnya itu rapuh banget Jadi sudah banyak banget kasus untuk anjing-anjing tersebut gitu loh Dimana para tuannya mendapatkan peliharaan yang gampang banget sakit Karena remuk dan juga patah tulangnya karena diajak bermain-main Struktur tubuh mereka bakal lebih rapuh lagi daripada si tikus putih atau hamster Kalau kalian mau memelihara hewan kecil Sebaiknya jangan pernah untuk beli anjing ini ya No, 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 big no Sebaiknya kalian beli tikus aja atau hamster gitu Kita stop, kita stop produksi pengembang biakan hewan Yang harusnya gak ada ini Karena ini nyiksa hewan banget Terima kasih telah menonton